Orang Melayu akan terus tinggal dalam bodohnya Kerana tidak mau belajar bahasa sendiri Dengan bahasa Melayu Dan akan tinggal selamanya dalam kebodohan Itu sepertinya sedikit yang ada dalam video ini Oleh seorang profesor dari Malaysia Seperti apa videonya akan kita lihat bareng-bareng Dan silakan teman-teman bisa berkomentar Teori Prof. Teo Kok Siong tentang bangsa Melayu yang mesti disangkal Apabila seorang profesor mengemukakan teori Ia perlu dibuktikan kebenarannya Tetapi kali ini Prof. Dr. Teo Kok Siong memberi teori Tetapi dia berharap teori itu salah dan orang ramai membantahnya Prof. Dr. Teo Kok Siong mengemukakan teori tentang bangsa Melayu Menurutnya, teori ini mesti disangkal Jika tidak bangsa Melayu akan hancur Perkara itu disampaikannya ketika menjadi narasumber Dalam temubual di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 Jun lalu Respon saya ialah sikap Sikap orang Melayu Sebagai penutur Jati kepada bahasa Melayu Dan bahasa Melayu itu adalah Bahasa bangsa mereka Bahasa Melayu adalah Bahasa nenek moyang mereka Jadi sikap itu perlu Diubah Dan dalam bercakap tentang hal sikap ini Saya ada satu teori Dan saya berharap teori saya salah Ini pelik Seorang profesor mengutarakan teori Dan Minta Orang bantah teori saya Maksudnya tak terima teori saya Kalau teori saya diterima Jahanam bahasa Melayu Kalau teori saya dibantah Hidup bahasa Melayu Jadi apakah teori saya Ini Sekira kali kedua ketiga Saya bercakap tentang hal teori inilah Dan Ianya diterima baik oleh Tan Sri Rais Yatim Yang berkata walaupun pahit Kita harus terima Tetapi saya kira tidak Diterima oleh Rakan-rakan Perjuang bahasa Yang lain Teori saya ialah Orang Melayu Malaysia Bukan kelompok Etnobahasa Bukan Jadi apa makna Kelompok etnobahasa Kita lihat orang China Malaysia Orang China Malaysia adalah Kelompok etnobahasa Lihat bagaimana Mereka mempertahankan Bahasa China itu Melalui pendidikan China Dengan izin Overprotected Padahal mereka tak perlu pun Mempertahankan Bahasa China Sedemikian rupa Kerana Bahasa China Akan berkembang maju Dilindungi oleh Tanah watannya China Hong Kong Taiwan Dan juga Singapura Tak perlu Beranggungan China Malaysia Bermati-matian Over Protect The Chinese language Tetapi mereka Melakukannya Saya kira itu Ia tengah jawab Etnik Hari ini 2022 170 Tahun kemudian Keadaannya Masih sama Orang Melayu Sebagian besarnya Tak cakna Terhadap Bahasa Melayu Yang pejuang ini Boleh bilang Dengan jari Jadi Itu teori saya Orang Melayu Bukan Kelompok Etnobahasa Tetapi Orang Melayu Ialah Kelompok Etno Agama Jangan Usik Agama Mereka Jangan Bila Dipertikaikan Tendang Islam Kita tengok Yang Yang membantah Itu Yang nak Jadi Barisan Hadapan Sampai Nak bunuh Dan Kawan-kawan Melayu Beritahu Saya Yang nak Jadi Barisan Hadapan Dia puasa pun Tak pernah cukup Semayang pun Jarang-jarang Tetapi Hingga Agamanya Mereka sanggup Berada di Barisan Hadapan Tetapi Untuk Bahasa Mereka sendiri Ikut Memperlekihkan Bahasa Mereka sendiri Dia pernah Saya tegur Sekumpulan Yang pengamal Media ini Pada satu ketika Dahulu Dalam Rancangan Realiti ini Kan Kita nak Perkenalkan Seseorang Peserta itu Maka kita kata Lihat Playback ini Kan Playback ini Jadi saya pun kata Takkan tak ada Perkataan Melayu Untuk Playback Dia kata ada Pai belakang Takkan itu Maknanya Makananya Mereka sanggup Mempersendirkan Bahasa mereka sendiri Dengan kata Kalau kita guna Playback Dalam Bahasa Melayu Kita akan guna Makan Main Belakang Dan Ucah Takkan itu Yang Mereka gunakan Tapi Mereka sanggup Memperlekihkan Bahasa Jadi saya kira Teori saya itu Harus Ditolak Kalau teori saya itu Benar Maka Jahanamlah Bahasa Melayu Kalau teori saya Salah Hidup Bahasa Melayu Jadi Ramai orang Tak suka Tentang teori Saya ini Tapi itulah Penjelasan Yang saya boleh Berikan Tentang Mengapa Orang Melayu Tak begitu Hirau Tentang Bahasa mereka Mereka tak Tak peduli Kan Dan itu Telah dibuktikan Melalui Apa yang Ditulis oleh Munsyi Abdullah Pada tahun 1850an Dalam Dua Karya Beliau Pelayaran Abdullah Dan Hikaya Abdullah Ditulis di situ Orang Melayu Akan terus Tinggal Dalam Bodoh Kerana Tidak Mau Belajar Bahasa Sendiri Oke demikian Teman-teman Satu video Dengan Judul Orang Melayu Tidak peduli Dengan Bahasa Melayu Oke Dengan Tegas Profesor Ini Mengatakan Bahasanya Banyak Yang Menolak Teori Dari Profesor Ini Sebenarnya Teman-teman Apa yang Dikatakan oleh Profesor Ini Justru Bagaimana Dia Itu Memperjuangkan Bahasa Melayu Dan Memikirkan Jauh Kedepan Bagaimana Malaysia Oke Karena Kita tahu Bahasanya Di Malaysia Itu kan Ada Satu sistem pendidikan Namanya Fernapoler Ya Yang mengajarkan Bahasa Cina Untuk Kaum Cina Di sekolahan Cina Dan Disanapun Bahasa Komunikasinya Cina Dan Sangat Berkembang Bahasa Cina Disana Nah Inilah Justru Ini Yang Kalau Bisa Kita Tangkap Ini Yang Menjadi Kekhawatiran Dari Profesor Ini Teman-teman Menjadi Kekhawatiran Dari Profesor Ini 10 Tahun 20 Tahun 50 Tahun Yang Akan Datang Bagaimana Tidak Dikawatirkan Apabila Kaum-kaum Disana Dengan Bertambahnya Populasinya Akan Merenggut Persatuan Karena Setiap Kaum Itu Mempertahankan Bahasanya Tidak Salah Profesor Ini Mengatakan Hal Demikian Dan Teman-teman Demikian Sebuah Video Dengan Penjelasannya Satu Video Dengan Judul Orang Melayu Tidak Berduli Bahasa Melayu Ini Di Malaysia Terima Kasih Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Kalaupun Ada Yang Salah Ada Yang Kurang Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya